Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kantor sementara Kelurahan Legok yang berada di Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, Kota Jambi pada Selasa sore 19 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini kantor sementara Kelurahan Legok mengalami pencurian pada Selasa sore 19 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui, semenjak banjir melanda di wilayah Kelurahan Legok, Kecamatan Danosipin, kantor Kelurahan Legok terpaksa mengungsi ke posko terpadu yang berada di depan jembatan pelangi. Kelurahan Legok, Rahman mengatakan, bahwa aksi pencurian tersebut diketahui pada Rabu 20 Maret 2024, ketika dirinya dan pegawai kelurahan akan memindahkan barang menuju kantor lurah yang sudah bisa digunakan kembali paca banjir yang melanda. Namun, pada saat akan memindahkan barang, dikatakannya laptop yang digunakan di kantor Kelurahan Legok tersebut hilang di Ambil Mali. Jadi, pagi ini pas kami mau pindah ke kantor lurah, baru ketahuan bahwa kami sudah kehilangan laptop kantor, yang kemarin kami masih berkantor di pusku terpadu, di dekat jembatan pelangi. Dan hari ini kami baru bisa masuk ke kantor, karena air sudah surut, untuk ke Danau Sipin dan juga Pulau Pandan juga bisa diakses kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi, kronologis kehilangan itu diperkirakan sore kemarin sekitar jam 3 sore sampai jam 5 sore. Itulah waktu yang jam-jam kosong kantor Waktu itu belum dikunci posku terpadu. Pucuk itu sudah berapa lama, Pak, di posku terpadu? Kalau di posku terpadu itu sudah kurang lebih hampir 3 bulan kami berkantor di sana, karena airnya 2 bulan sebelumnya ini naik turun-naik turun. Jadi, memang belum signifikan. Tapi, Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk siaga 4, di pengecekan manual di Ancol. Itu sekarang posisi air di 13,53.